Drama China History The Legend of Jewelry akan dibintangi Zhao Lusi dan Liu Yuning sebagai pemeran utama. Liu Yuning dan Zhao Lusi sebelumnya pernah menjadi pasangan penuh kemistri di drama China The Long Balad tahun 2021, yang dikenal dengan sebutan haoyan couple. Meskipun sempat terjadi pro-kontra di antara penggemar Zhao Lusi, mereka keberatan jika pemeran utama pria jatuh pada Liu Yuning. Namun akhirnya drama ini tetap diberikan untuk Zhao Lusi dan Liu Yuning. Drama ini memulai syuting pada tanggal 17 November di Hengdian, drama ini sendiri diadaptasi dari novel Kun San Yu Kian Suan by Tan Tianyin. Drama yang diproduksi Yuku ini rencananya akan mengudara dengan total 38 episode. Drama berjenre histori, bisnis dan romansa ini akan disutradarai Xie Zhe. Zhao Lusi akan berperan sebagai Duan Wu, seorang budak dari peternakan mutiara yang ingin merubah nasibnya. Sedangkan Liu Yuning berperan sebagai Yan Zijing, seorang pengusaha kaya yang kejam. Berikut adalah sinopsis drama The Legend of Jewelry. Drama ini menceritakan tentang perjalanan Duan Wu, seorang mantan budak peternakan mutiara yang melarikan diri. Dia selalu berharap bisa merubah takdirnya. Hingga suatu hari dia bertemu pengusaha kejam dan licik, Yan Zijing. Dari pertemuan tersebut, roda kehidupan Duan Wu mulai berputar. Dengan kecerdasan dan kemampuannya dalam berbisnis, akhirnya Duan Wu berhasil menjadi pemimpin serikat dagang Yang Zhu. Serikat dagang ini berbisnis mutiara dan perhiasan lainnya. Berkat kepemimpinan Duan Wu, bisnisnya mencapai puncak kejayaan. Dan hubungannya dengan Yan Zijing yang awalnya rekan kerja berubah menjadi rasa cinta. Jadi tambah penasaran ya si drama lovers. Masih proses syuting saja udah bikin baper, apalagi kalau udah tayang. Bisa-bisa bakal meledak ya besti, bagaimana menurut kalian besti? Jangan lupa komen di bawah. Thank you for watching and see you next video. Terima kasih.